50 anggota Dewan Baru ini diangkat dan diambil sumpah jabatan dalam rapat paripurna di BRD Banyuwangi pada Rabu kemarin. Acara ini menandai dimulainya masa bakti baru yang diisi oleh gabungan politisi berpengalaman dan wajah-wajah baru yang akan menentukan arah kebijakan daerah dalam 5 tahun ke depan. Upacara pelantikan yang berlangsung hikmat itu dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, dan unsur masyarakat sipil lainnya. Sebajak 50 anggota DPRD yang dilantik berasal dari 7 partai politik yang telah memenangkan kursi dalam pemilu legislatif. Komposisi partai yang berhasil mendapatkan kursi di DPRD Banyuwangi meliputi PDIP dengan 11 kursi, PKB dengan 9 kursi, Partai Demokrat dengan 7 kursi, Partai Nasdem 7 kursi, Partai Golkar 7 kursi, Partai Gerindra 6 kursi, dan P3 3 kursi. Pelantikan ini juga diwarnai dengan sumpah janji para anggota Dewan untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Para anggota DPRD yang dilantik terdiri dari 22 wajah baru yang akan membawa energi dan ide-ide segar, serta 28 anggota petahana yang berpengalaman. Dalam rapat paripurna pelantikan ini turut ditetapkan pula Ketua Sementara DPRD Banyuwangi yang dijabat oleh Imade Cahyana Negara dari PDIP. Made menyatakan bahwa sebagai pimpinan sementara, ia akan bertanggung jawab untuk memimpin DPRD selama masa transisi sebelum terbentuknya pimpinan definitif. Tugas pimpinan sementara adalah membentuk tata tertib sebagai pedoman kerja Dewan selama 5 tahun ke depan, serta menyusun alat kelengkapan Dewan atau AKD, seperti komisi-komisi dan badan-badan lainnya, setelah itu baru akan dibentuk pimpinan DPRD definitif. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa DPRD Banyuwangi telah memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang mendesak, termasuk perubahan agaran keuangan PAK yang saat ini masih dalam tahap evaluasi. Selain itu, ada pengesahan tiga rancangan peraturan daerah Raperda yang menunggu validasi dari provinsi, salah satunya terkait pembinaan Pancasila. Para anggota DPRD yang baru dilantik menghadapi tantangan besar untuk memenuhi harapan masyarakat dalam pembangunan daerah. Dengan jumlah anggota yang terdiri dari politisi baru dan lama, kolaborasi antara berbagai elemen menjadi sangat penting dalam upaya memwujudkan kebijakan yang responsif dan progresif. Pak, mungkin bisa diceritakan acara hari ini seperti apa, Pak? Ya, hari ini acara pelatikan DPRD Kabupaten Banyuwangi, periode 2024-2029. Oke, untuk Pak Made, Pak Made kan ini sudah dua periode, Pak ya. Tentunya sudah tahu tentang kinerja dari anggota Dewan yang sebelumnya. Kemudian mungkin untuk yang ke depan ini seperti apa, Pak, harapannya? Oke, harapan untuk yang ke depan teman-teman anggota DPRD, terutama yang baru, yang baru terpilih untuk segera bisa beradaptasi, untuk bisa segera juga segera cepat belajar. Karena kita ini di DPRD harus memahami tugas fungsi kita yang dilandasi oleh regulasi dan aturan-aturan mengenai pemerintah daerah. Jadi segera banyak belajar mengenai regulasi dan aturan yang menaungi kita sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi. Dalam hal ini Bupati menyampaikan selamat kepada 50 anggota Dewan terpilih dan semoga sinergi yang telah berlangsung dalam membangun Banyuwangi selama ini bisa diteruskan, sehingga mampu menghasilkan program-program yang berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat Banyuwangi. DPRD Kabupaten Banyuwangi Kita berharap nanti komunikasi, sinergi, kolaborasi yang baik ini bisa memunculkan atau bisa menghasilkan program-program yang tidak berdampak kepada masyarakat bersama-sama. Jadi capaian pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang sudah baik, ini mudah-mudahan juga dilahirkan dan semakin lebih baik-baik. Sebagai penutupan, inilah nama-nama anggota DPRD Banyuwangi, periode 2024-2029, beserta partai politik asal mereka. Jalan-jalan tersebut, cuman tersebut, cuman tersebut, umpupuk dan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.